Intro Setiap satu tahun sekali desa dan jati desa sebatu kecamatan Tegalalang Gianyar melaksanakan tradisi ngacahin dan ngerepetin. Tradisi wajib dilaksanakan sehingga tak ada kerame yang berani melanggar pantangan dalam pelaksanaan aji. Jika melanggar dipercaya akan timbul hal-hal negatif. Bendesa adat jati Dewa Gede Dupayase menuturkan tradisinya cahin sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisinya cahin memiliki tujuan untuk menyampaikan rahasia syukur kepada ide sangnya widiwasa atas berkah yang dilimpahkan melalui hasil panen yang didapatkan oleh kerame. Aji nyacahin digelari pura subak setempat dengan mengaturkan banten berisi buah-buahan dan jajanan serta urutan, sate bahkan hasil laut seperti lobster, kepiting hingga ikan mujair. Upacara ini juga disebut galungan nyacahin karena pelaksanaannya mirip hari raya galungan yang berisi rangkaian, mempatung seperti saat penampahan. Saat aji nyacahin yang berlangsung Senin 5 Juli, kerame mengaturkan bahas emping ke pura desa. Bahas emping ini dibagikan kepada kerame untuk ditebar. Setelah selesai di pura desa, prosesi dilanjutkan ke pura pemus atau subak gede dan pura batur. Lebih lanjut, Dupayase menjelaskan, rangkaian aji nyacahin berlangsung selama 12 hari, dimulai sejak tanggal 29 Juni hingga 12 Juli 2021. Tiga hari setelah aji nyacahin, tepatnya Kamis 8 Juli berlangsung tradisi ngerepetin. Tradisi ngerepetin dilaksanakan dengan membakar dedaunan kering di depan rumah masing-masing sebagai wujud peleburan hal-hal negatif yang ada di dalam rumah maupun lingkungan sekitar. Daun yang dibakar diantaranya daun pisang kering, daun awar-awar, daun bambu diisi tapak darah, termasuk canang-canang bekasnya cahin. Oleh kerame, ini dinamakan memedi, jadi ngerepetin ini juga disebut nunjel memedi. Jumlah memedi yang dibuat disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Memedi yang merupakan simbol buta kala ini harus dibakar agar energi negatifnya tidak kembali ke rumah tangga, agar rumah tangga tidak boros, menjadi damai dan tentram. Setelah ngerepetin, dilanjutkan dengan ritual nyepi carik. Saat ini tidak boleh ada kegiatan di sawah selama satu hari. Menurut Dupayasa, selama pelaksanaannya cahin, kerame desa adat jati pantang mencukur kumis, jenggot memotong rambut, memotong kuku, serta menginap di luar kawasan desa adat. Selain itu, kalau sakit pantang dibawa berobat ke dokter, apalagi ke Balian, cukup nunas setambe di Pura Bali Agung Sebatu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.